PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN tercatat memiliki utang sebesar 649,2 triliun pada akhir tahun 2020 Jumlah tersebut pun terdiri dari utang jangka panjang sebesar 499,58 triliun Dan juga utang jangka pendek sebesar 149,65 triliun Terkait hal tersebut, Komisi 4 DPR mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Martin Menurung mengatakan Jika pelunasan utang pemerintah kepada PLN tak kunjung dilakukan, kondisinya pun akan menjadi beban yang berkelanjutan bagi PLN Utang tersebut setahu saya sebagian besar karena penugasan pemerintah kepada PLN Jadi sebenarnya pemerintah berkewajiban untuk membayarnya kepada PLN Ujar Martin dalam siaran persnya Politisi fraksi Partai Nasdem itu juga mengingatkan PLN agar tidak menjadikan masalah utang tersebut sebagai alasan dalam melakukan kenaikan tarif dasar listrik Yang pada akhirnya membebani masyarakat Jangan sampai terjadi kenaikan tarif dalam listrik Dalam masa sulit akibat tekanan dampak pandemi COVID-19 sebaiknya dihindari Karena beban masyarakat dan juga dunia usaha juga sudah cukup besar Mereka bisa bertahan saja sudah syukur, kata Martin Berdasarkan laporan keuangan PLN, utang jangka panjang PLN didominasi oleh obligasi dan juga sukuk sebesar 192,8 triliun Utang bank sebesar 154,48 triliun Utang imbalan kerja 54,6 triliun Liabilitas pajak tangguhan sebesar 31,7 triliun Dan juga penerusan pinjaman sebesar 35,61 triliun Kemudian ada pendapatan ditanggukan sebesar 5,6 triliun Utang sewa 14 triliun Utang kepada pemerintah dan juga lembaga keuangan non-bank sebesar 3,6 triliun Utang listrik swasta 6 triliun Utang Kik EBA sebesar 655 miliar Utang pihak berelasi sebesar 9,4 miliar Dan juga utang lain-lain sebesar 182 miliar Jadi jika ditotalkan utang PLN sebesar 649,2 triliun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton